Al-Fatihah Alam ini adalah dari Allah Milik Allah Kalau kita bisa berperasaan kebaik kepada manusia Kenapa tidak kepada Allah Kalau kita bisa percaya kepada manusia Kenapa tidak kepada Allah Nanti berperasaan kebaik sama guru Itu hukumnya wajib Apalagi memang Amaliyahnya itu Tidak menyalahi syariat Wajib hukumnya Kalaupun menyalahi syariat Dan itu sifatnya pribadi Dan itu sifatnya Eksklusif Yang memang Tidak diumbar-umbar Tidak semena-mena Tidak mentang-mentang Apalagi diajarkan kepada yang lainnya Maka si murid Kalau melihat kekurangan Pribadi kemanusiaan Seorang guru Wajib tetap husnudon Menjaga kebersihan Hatinya Oh guru saya mungkin khilaf Oh guru saya mungkin Sedang lupa Oh guru saya mungkin Sedang Kena ujian Dan dia Tidak Kuat Atas ujian tersebut Ya kita doakan Dan seterusnya lah Biasanya Begitu pun juga Dengan Allah Lebih-lebih Lebih dan lebih Ente dikasih ujian Seberat apapun Ujian tersebut Seburuk apapun Menurut ente ujian tersebut Tetap wajib husnudon Oh mungkin Allah Ntar lagi ini Memberikan Kenikmatannya Yang lebih Kepada kita Kerana Allah itu Rahman Rahim Kerana Allah itu Arhamur Rahimin Sebut-sebut terus Kerana Allah itu Ghaffar Allah itu Syakur Allah itu Sabur Faham? Allah itu Gudus Allah itu Salam Allah itu Mu'min Allah itu Muhaimin Sebut terus Sifat-sifatnya Asmatnya Jadi Itu untuk Menjaga keistikoman Semahan hati Jangan nanti Terkena ujian Musibah Balak Ngambul Paham? Ya'budunallah Ala harf Nyembah Allah Di satu sisi saja Kalau enak Mau menyembah Allah Kalau dikasih ujian Marah Dia demonstrasi Kepada Allah Wiss Gak sholat wiss Gak ngaji wiss Mau apa aku ngaji Aku sholat Tetap Gak enak Sumpah kau Gak sholat-sholatan Gak ngaji-ngajian Gak bisa Faham ya? Kalau mungkin Allah Menguji aku seperti ini Jadi selalu melihat Sisi yang positif Ambil hikmahnya Faham? Agar selalu Istiqomah Sisi yang positif 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 Terima kasih.